Pemirsa pelaku penganiaya ayah kandung di kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara ditangkap aparat kepolisian saat sedang bersembunyi di dalam hutan. Ya, pelaku ini menganiaya ayahnya hingga tewas karena kesal dimarahi korban. Pria berusia 34 tahun yang bernama Ali Hakim ini ditangkap polisi di tengah hutan kawasan desa Bargot Topong, Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Ali didingkos polisi karena menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Ali mengaku kesal karena dimarahi korban. Ali kemudian menganiaya ayahnya dengan sebatang kayu. Usai menganiaya korban, Ali melarikan diri ke hutan. Sementara nyawa korban tidak tertolong walau sempat dilarikan ke rumah sakit. Polisi berhasil menemukan pelaku berkat laporan masyarakat yang melihat pelaku sedang melintas di desa Bargot Topong. Ya, tersangka sempat melarikan diri setelah kejadian, setelah melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya, yang bersangkutan melarikan diri ke arah hutan. Motifnya sendiri hanya sepele. Tersangka merasa marah dan emosi ketika ayahnya memarahi dia. Aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku terjadi pada Jumat 5 Januari lalu. Warga yang mendengar suara jeritan langsung mendatangi rumah korban, dan menemukan korban tergeletak bersimbah darah di dapur rumah. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menekam lima pores Padang Sedempuan. Dari Padang Sedempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Syagian, AN News melaporkan.